Ya Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa banyak cara dilakukan untuk mengisi waktu ruang selama masa karantina atau hashtag di rumah aja. Salah satunya dilakukan oleh ratusan tokoh, seniman hingga pejabat yang turut memeriahkan TAYTB Livestream Fest. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Terima kasih. 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 Dan ini kan tanggal 4 sampai 5. Ini bukan yang terakhir. Mas Ben. Mas Ben. Mas Iwet bisa dikasih bocor yang sedikit. Atau mungkin pesan-pesannya nih mas. Sebelum kita break. Lepada mereka yang lagi nonton. Terus mungkin kemarin ketinggalan. Tapi nanti mau ikutan. Kira-kira what's waiting? What's up next sebagai festival director? Oke. Kita buka aja nggak mau ya hasil Ben? Bagaimana mas Ben? Boleh dibuka nggak tuh? Mas. Bagaimana? Jadi gini, saat ini memang kita tidak berencana untuk hanya membuat satu kali saja Dan donasi juga masih kita buka sampai saat ini Lewat benihbaik.com Nanti tinggal cek aja mengenai bagaimana cara berdonasinya Dan bisa lihat recap dari konten-konten yang bisa didapatkan dari festival kemarin Itu di atlivestream.fest Instagram account kita atlivestream.fest Dan pastinya ini masih akan kita terus donasinya, kita gulirkan terus Sampai ke tanggal 17 April 2020 Oke, sampai tanggal 17 April ya Mas Iwet Berarti bisa menemani teman-teman kita semua yang memang sedang beraktivitas di rumah aja Thank you Mas Iwet, sudah bergabung bersama kami, bersama Kalinesia Halo Ya halo, ya Mas Iwet Aku ralat, aku ralat sedikit, bukan sampai 17 April Tapi donasinya masih kita buka terus Karena kemudian nanti kita akan bertemu lagi tanggal 17 April 2020 Di Livestream Fest Edisi kedua, volume kedua Berarti tanggal 17 ya bisa kita catat langsung nanti untuk bergabung di Livestream Fest berikutnya Thank you Mas Iwet sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Dan sukses untuk sesi berikutnya Nah kita akan ngobrol langsung lagi bersama Mas Ben Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa Dan nanti kita juga akan bergabung bersama ada dua pengisi Livestream Fest Yaitu musisi siapa mereka Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Ya pemirsa, dan kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia Dan kita masih membahas tentang Livestream Fest Dan sekarang kita sudah terhubung dengan salah satu pengisi acaranya Yaitu sudah ada musisi Elo Selamat pagi Mas Elo Hai, selamat pagi Oke Mas Elo, ini bagaimana nih Mas kegiatannya selama dirumah aja Apa kabar ya nih Mas? Kegiatan dirumah aja cukup menarik ya Karena saya akhirnya dapat kesempatan untuk mengisi konten di Youtube channel saya yang baru kan Setelah off dari label saya bikin Youtube channel baru Dan yaudah akhirnya sibuk dengan itu Bikin akustik-akustikan untuk menghibur teman-teman kita yang lagi di rumah aja itu Dan kemarin juga Mas Elo ikutan menghibur teman-teman melalui Livestream Fest Itu seperti apa sih Mas Elo prosesnya? Kenapa pengen ikutan Livestream Fest pertama kali? Siapa tuh yang approach? Saya di approach pastinya sama pihak penyelantaranya ya Dan pas saya lihat konsepnya saya pikir wow ini menarik banget nih gitu Maksudnya festival tapi Livestream gitu Maksudnya sesuatu yang saya belum pernah terlibat juga gitu Jadi saya pikir konsepnya menarik Dan terlebih dari itu juga It's for a good cause gitu Ada, 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 ada apa namanya Ada ikat baiknya untuk membantu orang Karena kita open donation juga untuk menggalang dana Membantu penanggulangan COVID-19 ini gitu Dan ini kan secara live nih Mas Elo Dan dilakukan secara online Pastinya ada juga engagement Ini seperti apa tuh Mas Elo Tampil, ini memberikan konten Dan juga bernyanyi untuk para netizen ini Seperti apa sih engagement dari para peserta dari acara ini sendiri? Lucu ya gitu Maksudnya biasanya kalau kita manggung lah ya Off air gitu Biasanya kalau kita manggung Kita gak pernah bisa ngeliat reaksi langsung Verbalnya ya gitu Biasanya tuh bentuk mukanya mereka teriak dan segala macem ya Maksudnya kalau ini kan mereka bisa ada di chatroomnya gitu kan Jadi lumayan lucu sih gitu Maksudnya pas kita lagi nyanyi Terus tiba-tiba ada emoji-emoji jempol gitu Atau ada apa Lucu deh lucu Saya baru pertama kali mengalami yang seperti ini gitu Dan waktu kemarin Seru sih heboh Lumayan apa namanya Saya jadi akhirnya kayak jadi lumayan tertarik lagi untuk nyoba lagi gitu Karena kita bisa ngeliat langsung direct banget Apa yang mereka sampaikan ke kita gitu Melalui chatroom itu Selain lucu-lucu tadi ini pastinya seperti yang dikatakan Mas Elo Ini for a good cause Karena tetap ini untuk donasi membantu mereka yang sedang berjuang menghadapi COVID-19 Nah Mas Ben ngomong-ngomong tentang donasi Ini seperti apa sih mekanisme donasi sendiri Ini kan katanya tadi pas satu segmen sebelumnya Ini memang open donationnya terus dibuka Untuk masyarakat yang ingin membantu Ini seperti apa nih Mas nanti untuk distribusinya Prosesnya ini kemana nanti bantuan diberikan masyarakat sendiri Jadi kita dari live stream fest Kita dari Samara Life dan MRM Media Menggandeng satu platform digital bernama benibaik.com Mereka adalah donation partner kita Untuk menyalurkan seluruh donasi kita ini Untuk bantuan-bantuan tunai langsung Dan juga sembaku-sembaku yang kita berikan kepada komunitas-komunitas Yang sudah ditentukan sama teman-teman di Benibaik Jadi kita tetap membuka meskipun acara kita kemarin baru dua hari Tapi sepanjang dua minggu ke depan kita masih terus Apa namanya buka donasi ini Kita akan sebarkan konten-konten Sebagian daripada talk show-talk show yang kita sudah bikin Selama satu minggu kemarin itu Untuk akan muncul di beberapa channel-channel kita Di video dan di youtube channel kita Tapi nanti untuk acara dua minggu lagi Itu menjadi acara puncak kita untuk menutup donasi Yang sudah kita buka sepanjang dua minggu Jadi kita memang secara fokus di acara kita ini Kita tidak memungut charging tiket atau apapun Seperti layaknya festival pada umumnya Tapi kita berharap masyarakat yang hadir Kemarin sudah ada ratusan ribu orang yang hadir itu Bisa fokus Apa namanya mendapatkan entertainment Dan dapat informasi ataupun inspirasi Dan tetap melakukan donasi Membantu teman-teman kita yang membutuhkan Karena korban COVID-19 ini Oke Coba kita ke mas Elo sedikit nih Mas Elo tadi kan sudah dikatakan mas Ben Ini untuk menginspirasi juga menghibur Mas Elo bisa nggak dikasih sedikit aja nih Cuplikan yang mungkin kemarin teman-teman yang terlewat Dan membutuhkan inspirasi di pagi hari ini Silahkan mas Elo nyanyi sedikit aja Dikit aja ya Oke Saya waktu itu bawain lagu ini Lagu kedua saya Selamat tinggal kasih Sampai kita jumpa lagi Aku pergi Tarkan lama Hanya sekejap saja Ku akan kembali Langi Asalkan kau tetap Nanti Waduh Baru-baru untuk mencoba format ini Karena sebenarnya Kita berharap Memang COVID Harapan kita Jangan terlalu lama juga Wabahnya Tapi Ketika memang kita harus Mematuhin peraturan daripada pemerintah Ketika kita lagi di rumah Sebisa mungkin teman-teman Dari industri event dan promotor Setelah melihat acara kita Mungkin Dibuat lebih banyak lagi Biar teman-teman di industri Entertainment dan para musisi-musisi Tetap bisa dapat kerjaan Dan tetap bisa menghibur Masyarakat keseluruhan di rumah Berarti terus bisa berkarya Terima kasih Mas Ben sudah bergabung Bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Dan terima kasih juga Mas Elo sudah bergabung Dan juga menghibur Pemirsa Selamat Pagi Indonesia Bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Bersama kami di Selamat Pagi Indonesia